Selamat sore Tribuners, saat ini saya berada di Kalisong, Kalisong Desa Mojosari, Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung dan saat ini tim SAR dari BPD dan Kabupaten Hisar lain tetap melakukan penyisiran di Kalisong ini. Sebelumnya ada satu anak yang hanyut, hilang di Sungai Song ini, kata senama Muhammad Wan Zakaria, usia 12 tahun, warga Desa Mojosari. Dan saat ini korban belum ditemukan, sehingga tim SAR masih melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Song ini. Korban sebelumnya mancing ya, tidak tahu mancing atau main air di sekitar jembatan Mojosari itu, arah ke Simpang Takcuiri, Kauman ke arah barat. Dan di sana kemudian korban terbawa arus, tanggelam dan sampai saat ini belum ditemukan. Jadi ini antara tim SAR dan warga, potensi-potensi SAR lain juga terlibat untuk proses pencarian ini. Terutama ini ya, yang di pokok-pokok bambu yang menjulur ke arah sungai ini, disisir, karena kemungkinan nyangkut, dibuka akan nyangkut di sini. Ini personil dari BBD dan potensi SAR yang melakukan penyisiran. Keluar dari sungai ini jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi ini. Harusnya memang cukup deras, jadi kita belum tahu korban nyangkut di mana. Ini warga yang ikut dalam proses pencarian. Arusnya memang deras, kayaknya orang-orang setempat yang tahu karakter sungai ini yang berani masuk. Dan biasanya mereka juga memanfaatkan batang-batang bambu yang jatuh ke sungai ini untuk berpegangan, berhenti, melawan arus. Di lokasi hilangnya itu di bawah jembatan Mojosari, sekitar 50 meter dari lokasi ini. Harapan terbesarnya memang nyangkut di pepohonan bambu yang banyak menjulur ke arah sungai. Ini tim SAR masih melakukan evaluasi apa yang harus dilakukan karena sebelumnya sudah melakukan penyisiran dan belum mengubahkan hasil. Ya, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan Kali Song di Desa Mojosari Kecamputan Kauman Kabupaten Tulungagung, di mana saat ini ada seorang anak yang hanyut dan belum ditemukan di aliran sungai Song ini. Korban bernama Muhammad Wan Zaharia, berusia 12 tahun. Sebelumnya korban bermain di sekitar jembatan Mojosari, ya arah Simpang 4, Cuiri, Kauman itu ke arah barat. Dari kawasan Srinisong, saya David melaporkan. Aku, aku, aku banget. Tengah, aku, aku banget. Terima kasih. Terima kasih.